Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Ketemu lagi sama aku Cik Herfi Terima kasih ya sudah mau datang ke youtube channel aku lagi Sudah mau menonton video aku lagi Berkegiatan seperti hari-hari biasanya Kegiatan ibu rumah tangga itu Cuman masak, sapu-sapu, cuci piring Gitu-gitu aja ya Semoga teman-teman mudah-mudah gak bosen Untuk tontonin video aku Bagaimana kabarnya teman-teman mudah-mudah Semoga sehat selalu ya Semoga bahagia selalu Amin Jadi hari ini aku mau masak tempe lagi Tempe terus, tempe selalu Ini aku mau bikin tempe mendoan Tempe mendoan ala-ala Halo yang baru datang ke youtube channel aku Terima kasih sudah mau klik video aku Jangan lupa untuk ditonton videonya sampai habis Dan jangan di skip ya Tekan juga tombol notifikasinya Eh sorry Tombol subscribe-nya dulu Tekan dulu tombol subscribe-nya Like, comment, dan share Jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya Jadi kalau ada video baru Kalian gak ketinggalan By the way, lihat deh Ini kompor aku itu Gasnya mau habis Apinya udah kecil-kecil Dan akhirnya mati Suami aku lagi cari gas juga keluar Ternyata gasnya itu Memang lagi susah di deket rumah aku Jadi aku memutuskan untuk masak Di rumah mamang mertua aku Aku numpang masak disini Karena gasnya habis Nah karena mungkin biasanya itu Aku masak di dapur yang sempit Jadi duk-duk banget Disini aku masak di dapur Di rumah mamang mertua aku itu Lupurnya luas Jadi rasanya kok enak banget ya Aku masak disini Masaknya tuh kayak yang cepet Nah ini aku sekarang step kedua Untuk bikin tepe mendoannya Oh iya aku lupa nih Mau bilang makasih sama muda-muda Temen-temen yang udah setia banget Nontonin video aku Terima kasih ya Yang sudah mau dukung Dan saling support Terima kasih yang sudah sering nonton Ada juga yang suka komen Ada juga yang like Mungkin ada yang share juga Terima kasih banyak ya Semoga kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Dengan berlipat Amin Ya Rabbal Alamin Ini lanjut aku bikin Rebon Jadi ini teklonnya Nggak aku cuci dulu ya Karena kan ini cuma Habis goreng-goreng gitu aja Kecuali setelah aku masak sayur Baru aku cuci lagi Ini rebonnya udah aku cuci Jadi aku bikin rebon Kayak gini aja Maaf ya bunda-bunda Temen-temen Hari ini aku tuh Aku lagi bawel Lagi pengen ngomong Kebanyakan ngomong Kayaknya dari awal video Mohon maaf ya Lanjut Aku mau bikin sambal Jadi aku goreng Goreng cabai Tomat dan bawangnya dulu Nah untuk bagian yang nguleknya itu Suaminya aku yang ngulek Nah ini dia Keadaan dapur Pertuah aku Ini pancinya tuh Wajahnya tuh bersih-bersih banget ya Nggak ada yang kotor Dan ini juga Tempat-tempat bumbu-bumbunya Rapi banget Sekarang aku mau lanjut Masak Apa nih Kangkung Aku lanjut masak kangkung Masakan terakhirnya Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah Semua masakanku udah beres Semua masakanku udah beres Tiga menu aja Sekarang aku mau balik ke rumah aku lagi Jadi rumah mertua aku sama rumah-rumah Rumah-rumah aku itu Cuman seberang-seberangan aja Ini dia Ini dia aku sampai ke rumah aku Ini maaf berantakan Karena suami aku habis berkreasi Katanya Lanjut Aku mau makan dulu ya Sama suami aku Mudah-mudah teman-teman Semuanya Jangan lupa untuk makan Selamat makan Jangan lupa untuk berdoa ya Jadi ini tuh udah sore hari Aku lanjut mau beresin Tempat bumbu aku Tempat topes-topes Kayak aku penyimpanan terigu Aku mau beresin Karena udah lama juga Ini aku lap-lap aja Yang di bagian alas ambalannya Untuk di box sebelahnya Nggak aku beresin ya Nah ini dia Jadi Ini tuh tempatnya Random aku masukin Dan aku tulisinnya itu Pake kertas karton aja Dan aku tulisin Pake spidol warna putih Dan ini aku nempelinnya itu Cuman pake double tip aja Low budget banget ya Lanjut topes yang kedua ini Untuk gula merah Jadi semua itu sama ya Aku tulisin pake karton Pake spidol putih Dan ditempelinnya pake double tip Nanti kalo ada Di segi lain Atau di segi lebih Aku mau beli yang Udah jadi stiker gitu Nah ini dia penutupnya itu Harusnya warna hijau Tapi aku tempelin Pake stiker Karena masih ada Sisa stiker dikit Wall sticker Apa Wallpaper sticker Maaf ya Kalo Dari dubbing aku ini Ada suara berisik-berisik Nah ini aku cuman beli Gula merahnya Seperempat aja Dan ini itu tempat kerupuk Ini ada bawang goreng Aku masukin aja Ketempat yang di random Jadi si di random itu Macem-macem ya Aku satuin aja Nah ini dia kerupuknya Kemarin aku beli Seperempat Dan ini juga masih ada Sisaan bekas kemarin Aku satuin aja Lanjut ini yang Ketiganya Untuk pasta Jadi aku beli Kayak fusili gitu Tapi aku beli kiloan Aku cuman beli Setengah kilo aja Oh iya Untuk toplessnya ini Aku belinya di Sopee Sudah aku taruh Di description box Kalian Kalo mau sama-sama aku Bisa beli di Sopee Di tempat yang Lumayan murah Harganya itu Cuman kurang lebihnya Sekitar 5 ribuan kok Nah ini dia tempat Tepung sagunya Jadi aku tuh Selalu stok Tepung sagu ya Karena aku sering Bikin sireng Itu makanan Cemilan favorit Suami aku Perti Pasti Pasti Kasih Satu nah ini dia masih ada setengah lagi sisa sagunya mau aku simpan di tempat topes kosong aja lanjut aku mau bersihin semua toples-toplesnya ini karena lumayan berdebu juga dan banyak terigu-terigu juga aku ngelapnya ini pakai tinsu kompor ya kemarin ada yang DM sama aku katanya kak di instagramnya upload dong foto-foto rumahnya sisi-sisi rumahnya nah itu udah aku upload di instagram aku satu lagi ya nama instagram pribadi aku itu yang atcuthervy yang satu lagi yang tentang kontrakan aku itu di athomeicut jangan lupa di follow nanti aku fallback udah aku beresin lap-lap semuanya ini lanjut aku pindahin ke tempatnya lagi jadi aku tuh naruhnya yang paling besar itu yang paling tinggi di paling belakang dan yang sedangnya itu aku taruh di depan karena gak muat aku taruh berjejeran gitu jadi aku agak kasih space-space gitu lanjut aku beresin bagian disamping kompor disini di bagian ini itu aku naruh gula teh garam kaldu karena biar lebih gampang aja aku ngambilnya ketika aku lagi masak aku lap-lapin juga ini daun artifisialnya karena pasti suka kecipratan sama minyak ya atau semprotan-semprotan air gitu karena suka kecipratan ini aku lap-lapin aja nah itu di samping gula dan teh aku taruh kaldu ayam lada ada sasa sama ada garam cuma aku tuh jarang banget pakai sasa kalau untuk dimasakkan ini juga aku lap-lapin tanaman apa ini namanya ya rustic gitu deh lanjut ini aku di box ini tadi suami aku bikinin ini tuh dari bekas kalender kayak gitu aku manfaatin aja buat tempat taruh minyak nah ini juga tempat minyaknya aku lap-lap ya karena pasti berminyak banget tapi biasanya tuh aku suka aku cuci kali ini aku lap aja dan minyaknya itu udah habis aku belum lagi belum beli lagi nah di box yang teket minyak ini aku taruhin aja sekalian saus gitu saus tiram ada saus biasa sama ada bawang cabai nah Alhamdulillah ini udah beres bagian deket samping kompornya lumayan ya gak terlalu rame banget dan gak polos banget jadi kalau aku lagi masak itu gampang untuk ngambil bumbu-bumbu yang sering aku pakai dan ini bagian atasnya ini juga lumayan rapi di tempat kopi ini aku taruhin sisaan tadi sagu sama pasta Alhamdulillah hari ini kerjaan aku udah beres terima kasih bunda-bunda dan teman-teman yang mau mau nemenin aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye